Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Hubungan romantis Sifah Haju dan Rizki Nazar sempat diterpakabar tak sedap, yaitu putusnya mereka karena adanya orang ketiga. Namun rumor itu pun terbantahkan karena Sifah dan Rizki masih terlihat bersama. Sifah bahkan turut hadir dan ikut merayakan ulang tahun Ibunda Rizki Ika Suryanoga atau biasa disapa dengan Mamika yang berulang tahun pada 5 Mei. Keluarga besar Rizki menakannya dengan makan malam bersama dan di sana tampak Sifah hadir menyapa orang-orang yang sudah berada di sana. Sifah juga terlihat duduk di kursi yang berdampingan dengan Rizki Nazar. Keberadaan Sifah di perayaan ulang tahun Ibunda Rizki itu pun seakan menunjukkan pehubungan mereka masih baik-baik saja setelah rumor yang beredar. Dimana sebelumnya Rizki disebut-sebut memiliki ikatan dengan lawan mainnya dalam sinetron yaitu Salsabila Adriani. Namun Rizki Nazar juga telah membantai isu tersebut dan hubungannya dengan Sifah masih terjalin dengan baik. Bahkan di momen ulang tahun Ibunda Rizki, Sifah pun sempat berfoto bersama dengan mereka. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, lalu mengapa Sifah Haju hadir di ulang tahun Ibunda Rizki Nazar? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Karena diundang dan ingin ikut merayakan ulang tahun nama Ika. B. Karena Sifah memang sudah dekat dengan Ibunda Rizki. C. Tidak tahu. D. Ingin menunjukkan hubungannya dengan keluarga Rizki baik-baik saja. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sifah Haju juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibunda Rizki Nazar dengan mengunggah instastory di akun Instagramnya dengan foto dirinya dengan Mamika. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Sifah dan Rizki mencalin hubungan asmara yang positif, bahkan memang sudah saling dekat dengan keluarga satu sama lain. Sehingga kerap menghabiskan waktu bersama serta sering merayakan berbagai momen istimewa. Sehingga tentu saja Sifah hadir di perayaan ulang tahun Ibunda Rizki dan ikut makan malam bersama. Kedekatan Sifah dengan keluarga Rizki juga sering terlihat. Tanya dengan ibu nanya, namun Sifah juga dekat dengan kakak sang pacar Rizki Nazar serta keponakannya Kenzi. Mereka bahkan pernah liburan bersama ke Bali. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!